Intro Sempat menghilang misterius, 7 orang ini akhirnya kembali lagi ke dunia. Banyak kisah aneh tentang orang hilang di berbagai negara secara misterius. Di Indonesia kita sering menghubungkan insiden itu dengan keberadaan makhluk gaib tak kasat mata. Rupanya tak hanya masyarakat Indonesia yang mengalami peristiwa orang hilang dengan misterius. Dari Amerika Serikat hingga Australia, banyak orang menghilang selama bertahun-tahun. Sebagian bahkan tidak meninggalkan jejak sama sekali dan dari beberapa ternyata ditahan oleh orang asing. Namun, sebagian dari mereka kembali muncul, ada yang beberapa dekade atau satu tahun kemudian. Berikut adalah 6 kisah orang menghilang secara misterius seperti dilansir dari laman Lisworth Sabtu 10 Juli 2019. Tanya Cage Menghilang misterius selama satu dekade Tanya Cage masih seorang remaja 14 tahun dari Maki Spot, Pennsylvania, Amerika Serikat saat menghilang pada 1996 silam. Saat itu keluarga menyiranya kabur. Namun ternyata apa yang terjadi sebenarnya pada Cage baru terungkap satu dekade setelahnya. Ternyata saat itu Cage dijebak oleh seorang penjaga sekolah bernama Tom House yang mengklaim akan membantunya melarikan diri. Malangnya, Cage justru dikurung di sebuah rumah selama 10 tahun. Selama itu, House kerap menglecehkannya. Pada 2006, Cage meninggalkan rumah itu. Ia mencari bantuan. Beruntungnya ia bertemu dengan seorang pemilik toko makanan. Tidak lama sebelum House ditangkap, didakwa, dan akhirnya dipenjara, Cage akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Stephen Kubaski Menghilang misterius selama satu tahun Stephen Kubaski menghilang pada suatu pagi tahun 1978 di dekat Danau Michigan, Amerika Serikat. Insiden hilangnya Kubaski ini sangat misterius, bahkan terkesan berbau gaib. Kubaski yang sangat itu masih seorang siswa sekolah izin keluar rumah untuk bermain ski selama beberapa jam. Sayangnya, ia tak kembali pada hari berikutnya. Pencarian besar-besaran dilakukan. Saat ekspedisi pencarian dilakukan, jejak kaki ditemukan di lokasi tujuan tempat Kubaski akan ski berhenti di tepi air beku. Tidak ada tanda-tanda darinya pada permukaan air yang membeku. Herannya, lapisan air beku itu pun tak pecah. Kemudian pada hari itu, peralatan ski dan ransel Kubaski ditemukan. Namun, tidak ada tanda-tanda lain dari Kubaski terungkap. Dan pencarian akhirnya dihentikan. Keluarganya meski tidak menyerah untuk mencari, telah bersiap untuk hal yang terburuk. Lebih dari satu tahun kemudian, awal Mei 1979, Kubaski kembali muncul di depan pintu rumah orang tuanya. Dia memiliki sangat sedikit memori di mana dia berada. Dia terbangun sebelumnya hari itu di sebuah ladang di Pittsville. Ratusan mil dari tempat dia menghilang dan sekitar 64 km dari rumah keluarganya. Bahkan lebih anehnya lagi, dia mengenakan pakaian yang bukan miliknya dan membawa tas berisi peta aneh yang tidak dia kenal. Menarik diri dari sorotan publik dan menolak untuk berbicara tentang insiden tersebut, Kubaski selalu menolak tawaran dari media untuk menceritakan apa yang dialami. Linda Artiaga Hilang misterius dengan melihat sosok bayangan. Hal sejenis juga terjadi pada Linda Artiaga pada 22 September 2012 di Arkansas Onarks. Pada sore itu, saudara dan saudari Eddie Hough dan Linda Artiaga berangkat untuk bermain sehari di hutan-hutan wilayah itu. Namun ketika Eddie kembali, sendiri dan mengaku telah meninggalkan saudara perempuannya di rumah seorang kerabat, suatu tampak tidak beres. Terbih saat Linda diketahui tidak berada di rumah kerabat. Eddie pun nampak hilang ingatan, ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Sebuah regu pencarian lalu diluncurkan. Linda ditemukan di lokasi sepi di tengah hutan. Ia tampak kaget dengan apa yang telah terjadi pada dirinya dan apa yang membawanya ke dalam rimba. Ia lalu mengklaim saudara laki-lakinya sempat mengalami semacam cedera sehingga dia secara sukarela pergi mencari bantuan. Yang lebih mengganggu lagi, dia mengklaim telah melihat sosok bayangan aneh mengawasi dari pepohonan dan semak-semak. Hal berikutnya yang dia tahu, dia telah berada di dalam hutan dan mendengar regu pencari memanggil namanya. Gabriel Nagy menghilang selama 23 tahun. Sementara itu pada sore hari 21 Januari 1987, Gabriel Nagy, ayah dua anak yang sudah menikah dari Sydney, Australia, menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa dia akan pulang kerja lebih awal hari itu. Namun, dia menghilang tanpa jejak selama hampir seperempat abad setelah panggilan telpon. Sebagian besar orang-orang curiga, apakah laki-laki itu dengan sengaja melarikan diri meninggalkan sang istri atau keadaan aneh dan tragis seperti ia telah meninggal dunia. Namun, pada tahun 2010, Tepat sebelum Nagy secara resmi dinyatakan mati, sebuah petunjuk tiba-tiba muncul berkat detektif Georgia Robinson. Kartu Medicare atas nama Gabriel Nagy akhirnya dilacak, mengarahkan Robinson untuk mengunjungi properti dan pemiliknya. Pria yang dimaksud itu bingung mengapa polisi ada di depan pintunya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Robinson untuk menyadari bahwa laki-laki itu memang orang yang hilang sejak Januari. Terlebih lagi, kelihatannya ia jujur ketika mengklaim tidak ada ingatan tentang hidupnya dengan seorang istri dan dua anak. Namun, dengan kesabaran dan menggunakan foto-foto keluarganya dari dokumen polisi, Nagy memiliki apa yang kemudian digambarkan sebagai momen bola lampu, di mana ingatan mulai muncul dari kabut. Perlahan garis waktu disatukan. Tampaknya pada suatu ketika setelah panggilan telpon, lagi diserang. Karena memori pertamanya adalah bangun dengan semacam cedera kepala, Ia terluka begitu parah sehingga berdarah. Setelah itu terjadi, ingatannya kabur. Dengan ingatan yang paling menonjol menunjukkan dia telah berkemah di berbagai daerah di Queensland, serta bekerja di pertanian dan perahu nelayan dan bahkan kadang-kadang tidur di jalanan. Perlahan-lahan ia kembali mengingat namanya, memungkinkannya untuk mengajukan kartu Medicare. Dia akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya yang terus bekerja untuk memulihkan sebanyak mungkin ingatannya. Brenda Hayes menghilang misterius di taman selama 11 tahun. Kisah menghilang secara misterius juga dialami oleh Brenda Hayes dari Pennsylvania, Amerika Serikat. Ketika sedang mengalami perceraian pada tahun 2002. Dia akan pergi begitu saja meninggalkan kedua anaknya yang berusia 8 dan 12 tahun dan menghilang tanpa jejak. Setelah pencarian dan penyelidikan dilakukan, dia dinyatakan meninggal secara hukum pada tahun 2010. Sampai suatu hari di tahun 2013, ketika dia berada di kantor polisi Florida dan mengklaim bahwa dia pada kenyataannya Brenda Hayes yang telah menghilang dari Pennsylvania 11 tahun sebelumnya. Dia mengklaim bahwa setelah mengantar anak-anaknya ke sekolah pada tahun 2002, dia pergi ke taman tempat dia duduk dan menangis. Sekelompok tiga orang asing mendekatinya dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan mereka dalam perjalanan ke Florida. Dia lalu menjelaskan bagaimana dia baru saja patah hati dan pergi bersama mereka meninggalkan kehidupan lamanya. Sejak saat itu, dia akhirnya menggunakan narkoba dan kadang-kadang hidup di jalanan. Brenda yang telah menggunakan alias Kelsey Lynn Smith menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang mengerikan pada tahun 2013. Dia pergi ke kantor polisi dan mulai berupaya untuk membangun kembali kontak dengan keluarganya. Namun, semua upahnya tidak berhasil. Dua anaknya sekarang telah dewasa menolak untuk mengizinkannya kembali ke kehidupan mereka. Richard Hoagland hilang 23 tahun Kisah Richard Hoagland paling aneh dibanding dengan yang lain dalam daftar ini dan tampangnya disusun oleh Hoagland sendiri. Pada sore hari tanggal 10 Februari 1993, dia menelpon istrinya dan menjelaskan bagaimana perasaannya. Malah setidak sehat dan senang dalam perjalanan ke rumah sakit di Indianapolis. Namun, ketika istrinya kemudian berusaha melacaknya dan mencari tahu di rumah sakit mana dia telah tiba, terungkap bahwa tidak ada seorang pon yang menyebut dirinya Richard Hoagland telah diperiksa. Ketika istrinya akan melaporkan keadaan aneh itu kepada polisi, mereka mendapati bahwa Richard tidak membawa uang tunai atau kartu kredit dalam jumlah yang banyak, juga tidak membawa pakaian atau paspor. Satu-satunya petunjuk jenis apapun adalah penemuan mobilnya di Bandara Internasional Indianapolis. Namun, catatan bandara menunjukkan bahwa tidak ada yang membeli tiket dengan nama Richard Hoagland. Pada musim panas 1993, dua putera muda Hoagland masing-masing menerima kartu pos berisi 50 dolar. Di dalamnya ada kata-kata, Mungkin dalam waktu dekat kita akan bertemu. Aku bertaruh, aku bahkan tidak akan mengenalimu. Sudah begitu lama, pikirkan ibumu. Sampai jumpa, ayah. Tidak ada yang akan mendengar atau melihat apapun tentang Hoagland setelah ini. Dan pada tahun 2003, ia secara resmi dan secara hukum dinyatakan mati. Namun, pada tahun 2016, serungkap bahwa Hoagland tidak hanya hidup dan sehat, tetapi ia telah membajak identitas Terry Simansky yang telah meninggal pada tahun 1991. Selanjutnya, ia menikah kembali dan bahkan menjadi ayah dari seorang anak saat tinggal di Florida, negara bagian Simansky. Ternyata Hoagland menjadi subjek investigasi penipuan pada saat kepergiannya dan membuat keputusan untuk memulai hidup yang baru. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.